Intro Shalom Bapak Ibu Nehemiah itu berarti Adonai itu besar atau Tuhan itu besar, Tuhannya huruf besar semua kemudian dia adalah seorang juruminum raja pasal 2 ayat 1, beberapa waktu yang lalu dimimbar besar sudah saya sampaikan, dia yang kemudian menjadi bupati atau kepala pemerintahan, yang kemudian menolong Israel Yehuda, bukan Israel, supaya tembok itu kemudian bisa selesai reruntuhan itu bisa berdiri, dan ke depan kemudian baik Allah Bapak Ibu, kisah ini berada pada selesainya mereka membuat ulang upacara pondok daun yang sejak Yosua masuk ke Tanah Kanaan eh sorry, ya di zaman Yosua itu masuk dan pembuangan sudah tidak ada lagi betapa mereka mulai melupakan proses itu jadi cukup lama, lalu ketika gali-gali ulang kitab Musa, oh ternyata ada hari raya pondok daun dan mereka kemudian merayakan setelah itu, ini menarik mereka kemudian membuat suatu pengakuan pengakuan dosa, tentang dosa yang mereka perbuat dan dosa nenek moyang mereka kemudian Bapak Ibu langsung tergambar ya ini bukan zamannya Israel zaman dulu, bukan ini adalah zaman mereka pulang dari pembuangan dari Babel, kemudian sudah sampai ke Tanah itu dan kemudian mulai beraktifitas kembali ketika pembangunan demi pembangunan dilakukan jadi ini bukan kisah Israel yang kita baca, ayat 20-21 adalah upaya mereka untuk mengingat apa yang Tuhan buat pada nenek moyang mereka dalam rangka pengakuan dosa mereka buka semua aibnya tegar tengkuklah mereka berdosa dihadapan Tuhan nenek moyang kami tidak dengar-dengaran lalu ditimpali dengan sesuatu yang baru tetapi kasih dan setiamu tidak pernah berkurang engkau jaga mereka tolong lihat ayat 20-21 engkau memberi mereka mana kaki mereka tidak bengkak pakaian mereka tidak rusak Bapak Ibu bisa bayangkan enggak 40 tahun jalan kaki di Padanggurun tapi sandalnya enggak rusak kakinya enggak bengkak pakaiannya enggak rusak ini menarik ya di Padanggurun yang kering mereka tidak kekurangan air selalu tersedia lalu tidak pernah kekurangan makan selalu ada sarapan pagi roti mana atau burung puyuh yang jatuh untuk mereka makan Israel melakukan berbagai hal yang kalau saya bilang Israel itu berarti zaman dulu Israel melakukan berbagai hal yang tidak menyenangkan dan Yehuda mengingat ulang itu lalu menyampaikan itu menjadi doa yang disebut dengan pengakuan dosa dan permintaan doa itu pasal 9 jadi semua yang dikisahkan rewind ke belakang adalah tentang apa yang Tuhan buat ini hal yang pertama selanjutnya yang kedua bagaimanakah sikap mereka ketika mereka ngaku dosa itu berdoa dan memuji Tuhan tolong lihat ayat 3 yang kita tidak baca sementara mereka berdiri tempat dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Torah Tuhan ala mereka selama seperempat hari sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan bagaimana orang Israel ketika baca Torah nanti mundur pasal 8 mereka disebut Kaal Kaal itu berarti jemaah posisi berdiri berapa lama 24 bahagi 4 24 jam bahagi 4 kan seperempat 6 jam 6 jam dengar Torah dibaca 6 jam dengar Torah dibacakan sesudah itu 6 jam mereka sujud berdiri sujud berdiri untuk nyembah dan buat pengakuan pertanyaannya kok bisa sampai segitunya jawabannya sederhana mereka mengalami pembaharuan luar biasa kehidupan rohani tentang Allah yang luar biasa sehingga dengan kerelaan berdiri selama 6 jam mendengarkan Torah dibaca dan nyembah selama 6 jam kepada Allah yang baik lalu mengungkapkan mulai dari ayat 6 dan seterusnya pujian itu disampaikan sampai tuntas mana dia itu ayat 37 itu puji-pujian naik turun nyembah itu puji-pujian dilakukan lagi-lagi karena apa karena mereka mengalami pembaharuan luar biasa kehidupan iman mereka dan tahu pada ketergantungan kepada Allah yang ketiga Bapak Ibu mari melihat pada ayat yang ke-20-21 yang kita baca tadi Israel Yehuda membacakan ulang apa yang Tuhan buat sambil memuji itu nyembah berdiri nyembah itu memuji sambil memuji mereka menyebut engkau tidak meninggalkan mereka engkau memberi mereka roh engkau memberi mereka roti mana 40 tahun engkau bla 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 seterusnya sampai 37 ketika mereka memuji Allah mereka menyebut dengan lantang itu rame-rame ya tolong lihat ayatnya yang ke-5 itu rame-rame diperintahkan oleh Yesua ayo kita memuji Tuhan dan itu isi pujiannya menyebut beramai-ramai apa yang Tuhan buat maka poin ketiga mau bilang begini ketika mereka menyembah dan memuji Allah mereka melakukannya dengan cara membicarakan dengan lantang apa yang Tuhan buat pada masa lalu dan mengakui itu sebagai kebaikan Allah saya ulangi ketika mereka menyembah dan memuji Allah mereka menyebutkan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan poin ketiga mau bicara luar biasa seseorang yang mengagungkan Tuhan seseorang yang menyembah Allah adalah seseorang yang sangat tahu alasan kenapa saya sembah dia sebagai Allah alasan kenapa saya sembah dia sebagai Tuhan karena dia bikin ini karena dia bikin itu dia A dia B dia C itu disebutkan sampai ayat ke 37 Yehuda tahu dari mulut ke mulut apa yang Tuhan buat ratusan tahun lalu kepada nenek moyang mereka dan itu dibicarakan kembali penyembahan yang benar pengagungan yang benar adalah mengisahkan tentang apa yang Tuhan buat dan apa yang telah Tuhan kerjakan saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita saya yakin kita cuma punya satu kata saja dengan beragam ekspresi atau istilah yang lain tentang Allah Maha Kasih Maha Penyayang Panjang Sabar Allah yang baik Allah yang luar biasa itu istilah istilah yang tepat yang ditujukan kepada Allah kenapa sampai itu diungkapkan karena orang pernah mengalami tentang siapa Allah saya mengatakan hal yang pertama ini kepada Bapak Ibu siapapun saudara yang menyembah Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik Allah itu penyayang pengasih panjang sabar berlimpah kasih dan setia cuma orang yang pernah mengalami apa yang Tuhan buat yang bisa berkata demikian saya ulangi Bapak Ibu ya cuma orang-orang yang pernah alami apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan buat yang bisa mengatakan Bapak engkau sungguh baik Tuhan engkau pengasih dan penyayang apa maksud saya orang itu punya pengalaman iman dengan Tuhan maka hari ini saya mengatakan hal yang sama kepada Bapak Ibu Sudara saya yakin Sudara setuju ketika saya mengatakan Allah itu baik panjang sabar pemurah berlimpah kasih setia dan seterusnya tapi walaupun kita sepakat pada pernyataan itu Bapak Ibu dan saya punya pengalaman iman yang berbeda tentang apa yang Bapak Ibu alami tentang Allah ini menarik Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri apa yang pernah Tuhan buat sampai Bapak Ibu dan saya berani bilang Tuhan itu setia Tuhan itu baik Tuhan itu pengasih apa yang Tuhan buat pernyataan kita boleh sama tapi pengalaman iman kita jelas berbeda Bapak Ibu dan saya punya pengalaman pengalaman pribadi yang tidak sama antara saya Pak Hitipiu antara saya dengan Ibu Noni tidak sama kita punya pengalaman yang berbeda Bapak Ibu punya kisah menarik tentang Tuhan kalau kita punya kisah itu masuk ke poin yang kedua Yehuda bisa bicarakan itu padahal nenek moyangnya yang alami bukan dorang tapi Yehuda bisa ceritakan itu maka saya mau bilang begini andai kata Musa tidak tulis kitab Taurat dorang tidak punya kisah tentang Allah bikin apa ke nenek moyang sehingga mereka di zaman sekarang sepakat bilang Tuhan itu baik Tuhan itu setia poin dua mau bilang apa karena bapak ibu dan saya punya pengalaman pribadi tentang Tuhan ayo dong punya waktu untuk berkisah kepada generasi di bawah kita tentang siapa Allah kita harus punya cara untuk membuat anak-anak kita bisa berkisah kalau dorang tidak punya kisah tentang Tuhan biarlah mereka punya kisah saya punya opa dulu andai kata Tuhan tidak tolong mungkin waktu kecelakaan itu sudah dia tidak alami dia berkisah tentang opanya atau dia berkisah tentang papanya Yehuda belum punya pengalaman iman kisian mereka baru bertobat tapi yang mereka kisahkan adalah pengalaman iman mereka yang lebih dulu saya mengatakan hal yang kedua karena bapak ibu dan saya punya kisah tentang Tuhan yang baik kisahkan kepada mereka kalaupun mereka belum punya pengalaman dengan Tuhan mereka bisa berkisah pengalaman iman kita kepada orang lain ini menarik supaya dari generasi ke generasi kalimat Tuhan itu setia dapat dibuktikan dapat dibuktikan dan orang semakin mengenal Tuhan ini yang pertama untuk dibawa pulang yang yang kedua Bapak Ibu tidak mungkin dipungkiri karena berbagai tegar tengku umat Tuhan membalas dengan kemurahan dan kebaikan mengulang hari minggu kemarin maka seyogyanya generasi generasi kita dan sesudah kita mengetahui kemurahan Tuhan yang luar biasa itu mestinya dibalas dengan ketaatan bukan dengan perlawanan oh diorang perlawanan luar biasa sampai dibuang 70 tahun baru balik dan baru sadar sampai bikin pengakuan yang panjang lebar hal kedua saya mengatakan bahwa ketika kita tahu Tuhan pemura Tuhan pengasih penyayang yang dibalas adalah ketaatan dan bukan perlawanan maka hal kedua ini juga membicarakan jangan hanya berkisah tentang Tuhan yang setia tapi aku tidak setia jangan bicara tentang Tuhan yang pemura tetapi aku tidak taat padanya orang bisa lihat Tuhan yang pemura melalui ketaatanku kepada Tuhan bagaimana mungkin aku bersaksi tentang Tuhan yang pemura sementara hidupku tidak menggambarkan seorang yang menerima kemurahan itu dari Tuhan makanya hal kedua mau bicara itu Bapak Ibu berkisah bisa riwayen kebelakang tapi ketika Bapak Ibu tidak berkisah ada cara kedua menunjukkan hidup yang taat kepada Allah biar orang lain atau generasi di bawah kita tahu bahwa kemurahan itu berlaku karena terlihat dari nenek moyangku opaku papaku omaku orangtuaku yang taat tidak mungkin mereka mengecap kemurahan tanpa ketaatan atau karena mereka taat saya tahu mereka telah mengecap kemurahan dari Allah selamat menyerukan kebaikan dan kemurahan Tuhan bukan cuma perkataan tapi terlihat nyata dari perbuatan kita keseharian Tuhan berkati Bapak Ibu Haleluya Amin Bapak 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 Bapak